Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki sebuah DVR atau mesin dari CCTV kata pemiliknya mesinnya ini bisa hidup cuma tidak ada tampilan yang muncul ke layar monitornya kita lihat dulu ini ini menggunakan empat channel ini konektor untuk kameranya outputnya bisa menggunakan ini bisa memakai HDMI ataupun kabel VGA nah ini menggunakan catu daya atau sumber daya terpisah teman-teman karena ada yang sebagian langsung menggunakan listrik kalau yang ini menggunakan power supply ini power supply 12 volt karena kebanyakan itu hampir semua mesin DVR ini menggunakan supply 12 volt ini coba kita hidupkan dulu untuk mesinnya ini apa benar tidak ada tampilan pada monitornya kita pasang dulu ini saya menggunakan monitor monitor saya menggunakan VGA untuk ke monitornya ini saya hubungkan dulu saya pindah dulu ke menu ini RGB ya nanti kita coba hidupkan dulu saya coba lampunya sudah nyala kemudian power supply ini sudah hidup dan memang benar tidak ada muncul tampilan pada monitornya coba saya pindah lagi ke menu RGB ini tidak ada sinyal jadi benar kata pemiliknya ini tidak ada gambar yang masuk sepertinya lampunya seperti kedip-kedip ini lihat baiklah kita coba bongkar saja untuk mengetahui dimana letak kerusakannya ya inilah mesin dari DVR nya teman-teman coba kita cek lagi tegangannya apakah masih normal sampai ke sini 12 volt atau tidak kita ukur tegangan dulu sebelum pengecekan lebih jauh ya power supply sudah saya colokkan kita ukur tegangan dari power supply ya tanpa beban terbaca normal 12 volt ya coba kita colokkan apakah masih normal 12 volt sekarang kita coba ukur ketika kita pasang ke mesin CCTV nah lihat teman-teman ternyata untuk tegangan dari power supply nya drop atau tertinggal cuma 4 volt lihat berarti kemungkinan ada dua bisa dari power supply nya yang mengalami kerusakan atau ada pada blok mesinnya ini yang mengalami konslet atau hubungan singkat yang pertama yang lebih mudah kita cek dulu adalah power supply kalau power supply ini normal tidak ada kerusakan berarti kerusakan ada pada mesin ini kita buka dulu power supply ya ini power supply sudah terbuka kita nah ini lihat nah ada satu buah elko yang sudah kembung nih teman-teman semoga saja inilah penyebab satu-satunya power supply nya ini mengalami kerusakan atau tegangannya drop coba kita ganti dulu ini ukurannya adalah 1680 micro 16 volt kita lepaskan dulu nanti kita ganti ini 680 16 volt saya cari penggantinya dulu ini saya akan ganti dengan ukuran yang lebih besar untuk voltase nya dan kapasitasnya itu menggunakan 1000 micro 35 volt ini sudah terpasang sekarang coba kita hidupkan lagi lah mesin CCTV nya atau DVR nya supaya lebih aman biar kita tutup saja dulu kembali saya pasang dulu kabel VGA nya yang menuju ke monitor ini sudah udah saya colokkan power supply hacele ini sudah saya colokkan power supply atau adapter nya cek tegangan ya ini sudah terbaca 12 volt itu ada tampilan pada monitornya seperti itu ya mesin CCTV atau DVR-nya sudah hidup sudah ada tampilan nah ini lihat coba saya matikan lampu nah ini sudah terbaca ada empat channel jadi kita tinggal memasukkan CCTV atau CCTV-nya nanti muncul di sini gambarnya kalau sudah kita masukkan atau konekkan monitornya nah itulah teman-teman ternyata kerusakannya tidak fatal hanya terjadi kerusakan pada power supply-nya kalau power supply-nya tidak bisa diperbaiki itu bisa kita ganti langsung saja power supply-nya kalau saya mesin CCTV cukup menggunakan bekas dari power supply monitor ini seperti ini nah ini mesin DVR yang saya gunakan sudah saya gunakan hampir satu tahun itu cukup kuat bahkan untuk power supply-nya lebih bagus bekas monitor daripada yang ini ini outputnya cuma 2 Ampere kalau yang untuk power supply komputer itu ada yang sampai 10 Ampere tegangan 12 polnya dan kalau kabel CCTV-nya itu jauh misalnya 50 atau 100 meter itu kita perlu power supply yang ampernya besar 20-30 Ampere karena kalau ampernya kecil itu mempengaruhi dari kualitas gambar mungkin agak blur atau gambar tidak muncul sama sekali karena supply-nya itu atau pot arusnya habis pada kabel yang panjang nah inilah teman-teman sedikit pengalaman yang bisa saya berikan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati